selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan mengasihi sesama ciptaan Allah baik mahu hidup maupun benda mati seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW beliau selalu menyayangi siapapun bahkan orang lain yang tidak suka kepadanya selalu beliau sayangi sebagai umatnya sudah sepatutnya kita mencontoh perilaku beliau kepada siapa saja kita menunjukkan sikap kasih sayang yang pertama kepada sesama manusia sebagai makhluk sosial kita akan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya jadi kita harus berperilaku kasih sayang contoh perilaku kasih sayang kepada sesama manusia diantaranya adalah diantaranya adalah merawat diantaranya merawat dan memberi makan dan tempat tinggal tidak mengganggu hewan tersebut yang ketiga terima kasih sayang kepada tumbuhan setiap tanaman atau tumbuhan pun makhluk Allah yang butuh hidup dengan baik kita harus menyayanginya karena kita juga butuh kepadanya contoh perilaku kasih sayang kepada tumbuhan diantaranya adalah menyiram setiap hari merawat dan memelihara dengan baik tidak merusak pohon yang keempat kasih sayang kepada lingkungan contoh perilaku kasih sayang kepada lingkungan diantaranya adalah menjaga dan merawat lingkungan tidak menambah polusi menjaga kebersihan lingkungan anak soli soli ha sampai disini pembelajaran kita hari ini amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk syukur kita kepada Allah semoga bermanfaat untuk kita semua tugas kalian di rumah adalah baik kita akhiri dengan baca hamdallah bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati